Ada, lo harus minum obat, tapi risikonya tuh besar banget, dia bilang Kalau misalnya kita gak tau dosisnya, saya bisa, saya gak bisa punya anak lagi Karena rahim saya akan rusak, dia bilang gitu Ya udahlah daripada gue ngecewain orang tua gue, udah gak apa-apa, gak apa-apa Terus saya mikir kayak, yaudah kalau misalnya saya harus, kalau misalnya nyawa saya harus hilang gara-gara saya abursi, yaudah gitu Emang udah takdirnya kayak gitu Awalnya minum 4 butir gak kerasa apa-apa Pas udah masuk yang ke 6 butir, perut saya udah mulai nyeri, kayak udah kayak orang menstruasi pada umumnya Dan 2-3 jam bangun perut saya bener-bener kayak, ibaratnya belomnya tuh kayak dipotong-potong gitu Terus kayak itu darahnya udah mulai keluar kan Gimana ya, kayak saya dirahim, ya kayak ada daging digunting-gunting, terus disiram alkohol Jadi kayak udah perih, sakit, dan ngilu bener-bener semuanya Dan saya ngeliat lagi orang tua saya kayak gimana, nguliahin saya sampai segininya, sampai supaya saya jadi orang Pengawasan dan pendidikan orang tua juga sangat gendor ya, menurut saya Dan saya sebetulnya, mengapa remaja kita seperti itu, menurut saya itu cermin dari orang tuanya Saya yakin kalau orang tua itu hubungannya serasi, hubungannya baik, anaknya tidak akan seperti itu Aborsi menjadi tindakan medis yang tidak dibenarkan menurut undang-undang Kecuali dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan Indikasi kedaruratan medis ini pun atas pertimbangan keselamatan ibu, bayi maupun keduanya Namun orang-orang tidak bertanggung jawab menjadikan aborsi sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah-masalah sosial Seperti kehamilan tidak diinginkan karena kecelakaan di luar nikah Dan tindakan aborsi ini biasanya dilakukan di klinik-klinik tidak aman atau menggunakan obat-obatan tanpa pengawasan dokter Hal ini tentu lebih beresiko bagi keselamatan sang ibu Tapi nyatanya, meski beresiko hingga merenggut nyawa, beberapa orang tetap memilih melakukan aborsi bahkan secara berulang Hal inilah yang diakui oleh seorang perempuan berusia 21 tahun Ia tidak menyangkal informasi mengenai dirinya yang sudah melakukan aborsi lebih dari satu kali Ceritain kali ya, pertama kali kamu tahu hamil dulu deh Jadi pertama kali tahu hamil itu umur 14 tahun 14 tahun, SMP ya? Iya SMP kelas 3, nah disitu awal mulanya pasti kalau perempuan kan setiap bulan ada menstruasi Terus kok saya nggak dapet-dapet nggak menstruasi Sampai saya diemin sekitar 1 bulan Nah namanya juga masih kecil lah hitungannya Jadi kayak nggak terlalu aware sama hal yang kayak gitu Sampai tiba-tiba saya ngerasa kok fisik saya jadi menurun, kayak jadi gampang capek Terus sering mual dan sering kayak nggak mau makan Lama-lama salah satu keluarga saya ada yang ngomong, kok kamu kurus basi sekarang gitu, kenapa kamu lagi sakit gitu Terus saya bilang, nggak tahu nih kayak nggak enak, nggak enak banget badannya gini-gini Terus dia bilang gini, kebetulan saudara saya itu satu umur sama saya Jadi kayak udah sering ngobrol deket lah Terus dia bilang, coba deh dicek siapa tahu kamu tuh lagi hamil Terus saya ngeberaniin diri beli test pack Yang udah akhirnya saya tes di pagi-pagi ternyata garis 2 Nah saya juga masih nggak tahu tuh garis 2 tuh apa, garis 1 tuh apa, saya masih nggak tahu Akhirnya saya bawa ke kamar, saya baca instruksinya, ternyata kalau garis 2 tuh saya hamil Akhirnya, lalu udah nangis Berarti itu sebelumnya kamu nggak tahu? Iya, belum tahu Mungkin pernah baca, tapi nggak pernah ngerasain langsung kan Karena apa yang saya baca itu berbeda dengan orang tua saya pada saat hamil Tapi saat itu kamu tahu nggak, sudah berapa bulan hamilnya? Belum tahu, pokoknya yang saya tahu saya udah ngamilin selama 1 bulan Saya nggak ngerti kan cara ngitung-ngganin itu berapa, kalau telat ini udah berapa saya nggak ngerti sama sekali Yaudah akhirnya yang saya tahu saya hamil dan saya telat 1 bulan Jadi saya mikir lah, bayi saya udah 1 bulan gitu Yaudah akhirnya karena nggak tahu apa-apa Mulai kayak searching-searching gimana caranya supaya bilangin ini karena masih kecil kan Yaudah akhirnya saya coba dari yang suruh makan anas atau suruh banyak gerak, olahraga dan lain-lain Akhirnya saya coba olahraga, saya mau wai thai atau nggak saya workout yang berat-berat Sebagai macam, tapi nggak berpengaruh apa-apa Berarti kamu udah tahu bahwa ketika kamu hamil, kamu bisa aborsi gitu, udah tahu saat itu? Bukan tahu bisa aborsi tapi ada kepikiran kayaknya saya harus hilangin tentang ini gitu Tetapi karena masih kecil dan nggak tahu apa-apa, jadi masih nggak ngerti harus gimana caranya Selain browsing itu, dan yang terjangkau aja dicobanya, yang bisa Kamu kasih tahu pacar kamu atau kondisinya seperti apa saat itu? Jadi jauh sebelum saya tahu saya hamil, saya tuh putus sama pacar saya Jadi nggak tahu, dia juga nggak tahu, pas saya tahu saya hamil saya juga nggak kasih tahu dia Karena menurut saya, cukup bebannya itu ditanggung sama diri saya sendiri Karena biar gimana pun juga, walaupun ngelakuinnya berdua, kan atas persetujuan saya Tapi kamu nggak ada rasa, maksudnya, kan dia pacar kamu tuh Maksudnya kamu mengizinkan dia untuk melakukan hubungan seks sama dia gitu Tapi kan ada tanggung jawab dia kan, atas bayi itu gitu Maksudnya kamu nggak kepikiran untuk entah minta tanggung jawab sama dia atau apa gitu Nggak tahu, di saat itu saya nggak mikir untuk minta tanggung jawab dia Karena ya itu tadi saya tuh orangnya kayak, kalau udah punya beban ya udah ditanggung sendiri aja Apalagi itu saya juga yang mau gitu ngelakuinya gitu Jadi saya nggak terlalu masalah kalau misalnya saya harus ngurus itu semua sendiri Maksudnya saya menghindari juga takutnya, ya itu kalau saya kasih tahu Dia juga panik nggak tahu harus apa-apa, malah jadi ngomong atau nanya-nanya sama orang banyak Jadi akhirnya kayak orang-orang tahu kalau saya lagi hamil gitu Mendingan yang tahu saya sendiri aja gitu Terus selanjutnya pada akhirnya kamu pertimbangin untuk aborsi itu Kenapa? Terus maksudnya pertimbangin apa dan kamu tahu di mana? Saya waktu itu sempat sering denger selewatan kayak kalau mau kayak gitu ada kliniknya dan bisa sama dokter biar aman dan lain-lain Saya coba cari itu di internet tapi nggak ketemu Ya udah akhirnya saya kayak nanya sama saudara saya Nanya sama dia Dia bilang Gue nggak bisa kasih tunjuk Gue nggak bisa nanterin Kalau mau gue kasih tahu aja alamatnya Lu datang sendiri ke sana Ya udah akhirnya saya datang tuh sendirian ke daerah di Jakarta Pusat ada Saya juga lupa persisnya dimana Cuman pas nyampe disitu Ternyata kayak nggak sembarangan orang bisa langsung masuk ke klinik itu Harus ada linknya sendiri Jadi kayak saya awal-awal kan saya tahu datang disitu Terus pas saya udah kayak Jadi dia posisinya kayak di gang kecil gitu gang sendir Nah nanti kita kayak harus masuk ke situ Karena kliniknya di dalam situ Nah pas saya pengen masuk ke situ Kayak di kita lihat gitu lah Dua atau tiga orang gitu Nah ada satu orang yang nanya sama saya gitu Keperluan alamat Namanya anak kecil yang masih polos gitu Nanti saya ngomong sama dia Setahu saya disini kayak ada klinik buat ngurin kandungan mas gitu Emang bener ya ada Nah disitu mereka kayak bilang Enggak, nggak ada, nggak ada gitu Jangan Apa namanya Jangan nggak ada, nggak ada kamu Pokoknya intinya saya nggak berhasil masuk ke gang itu Akhirnya saya pulang terus saya diemin Yaudah diamin aja kayak pasrahnya Yaudah lah gitu Kalau misalnya emang ini harus jadi Yaudah nggak apa-apa gitu Namanya juga berani berbuat harus berani bertanggung jawab kan Saya diemin sekitar hampir jalan dua bulan Dua bulan saya nggak ngapa-ngapain Saya nggak olahra lagi Pokoknya bener-bener diamin aja Terus ibu saya mulai konseng gitu Itu ngeliat perubahan fisik saya bener-bener jauh banget Saya udah sering dibawa ke dokter Sebenernya saya jadikan tuh kalau dibawa ke dokter Karena pasti dokter kan tau kan Sebenernya saya itu kenapa gitu Yaudah Saya sering dibawa ke dokter Tapi nggak tau kenapa dokter itu selalu bilang kayak Oh mungkin ini mah, mungkin ini mah Jadi kayak seminggu saya ke dokter bisa sampai tiga kali Dan itu selalu suntik vitamin, suntik obat mah, suntik ini, ini, itu Orang tua kamu nggak curiga? Nggak, nggak curiga Karena kan Jadi tuh saya Ngebiasain Kan saya sama orang tua saya kan Kayak kalau mandi pakai baju Di depan mereka aja gitu Biasa aja Maksudnya di depan ibu saya Kayak biasa aja nggak ada yang saya tutupin Nah saya tuh mikir kalau misalnya saya Kayak berubah gitu Dia pasti jadi mikir ada yang aneh gitu sama saya Jadi saya ngelakuin hal yang seperti biasa saya lakuin Dan selama itu dia bener-bener kayak nggak curiga ya Nggak ini Nggak Sempet sih beberapa kali Bapak saya kayak ngomong gitu ke ibu saya Kayak nenek Kayaknya ada yang aneh dia gitu Hamil kali Gini-gini-gini gitu kan Terus Mama saya kayak langsung Nepis gitu kan Kayak nggak mungkin lah diajak nopnya pacar gini-gini gitu Ibu kamu nggak tau kalau kamu punya pacaran? Nggak tau Karena saya pada saat itu belum balik pacaran Oke Yaudah Yaudah akhirnya Tadinya setelah perjalanan panjang Dan mikir mau dirawat aja anaknya Tiba-tiba Suatu malam tuh Saya kayak ada obrolan gitu sama ibu saya Nah Di obrolan itu Ibu saya kayak ngasih tau saya Harapan besar dia terhadap saya gitu loh Kayak Amil tuh pengen kamu gini-gini Supaya kan saya punya adek kan Harus jadi contoh yang baik Terus pada saat itu posisinya keluarga saya juga lagi susah Terus dia kayak ngasih tau Nyakolahin kamu tuh penuh perjuangan Makanya jangan gagal Dan jangan buat kecewa orang tua Gini-gini Saya jadi sedih kan Terus saya udah pengen Tepada saat itu udah pengen jujur Tapi malah dikasih tau harapannya dia ke saya Saya jadi mikir Kayak Kalau misalnya Kalau misalnya saya Maksudnya gini Pikiran saya tuh Kalau misalnya saya cibai ini Yang happy itu Cuman saya doang Gitu Tapi orang sekitar saya tuh Pasti kecewa dan sedih Ya udah Ya udah Akhirnya setelah saya denger harapan orang tua saya Ke saya kayak gimana Sebala macem Malemnya Saya sholat Saya berdoa Walaupun hal yang mau saya lakukan itu Sebenernya dosa besar Sangat amat dosa Tapi tetap aja saya harus Ya berdoa Karena saya gak tau kan harus ngadu ke siapa lagi Ya udah Di malem itu saya udah ngatengin Kalau saya harus Aborsi Gitu ya udah Setelah itu Saya baru nanya lagi sama saudara saya Ada gak sih cara lain Selain saya harus ke klinik Gitu Akhirnya dia Gak enak tau Ada Lu harus minum obat Tapi Risikonya tuh besar banget Dia bilang Kalau misalnya kita gak tau dosisnya Saya bisa Saya gak bisa punya anak lagi Karena rahim saya akan rusak Dia bilang gitu Kalau lu mau coba Ya silahkan Tapi ditanggung sendiri Terus yang kedua Karena itu Dikontrol sama diri sendiri Takutnya Itu Lu ngalamin pendarahan yang Banyak Ya kan Karena Lu harus tau Yang lu kandung itu Umurnya udah jalan 4 bulan Udah mau ada nyawanya Dan itu udah besar gitu Di perutmu Terus Ya mungkin karena mas Kecil gak ya Pemikirannya pendek Jadi kayak Ya udahlah daripada Daripada Gue ngecewain orang tua Udah gak apa-apa Terus saya pikir kayak Ya udah kalo misalnya Saya harus Kalo misalnya Nyawa saya harus ilang Gara-gara saya aborti Ya udah gitu Emang udah takdirnya kayak gitu Gitu sih Akhirnya kamu minum obat? Ya akhirnya saya minum obat Saya nitip obat Saya gak tau belinya dimana Pokoknya dia cuman bilang Kasih ke gue duitnya Nanti gue beliin Udah Akhirnya saya kasih uangnya Terus Terus Besokannya dia langsung Kasih obatnya ke saya Jadi kamu gak tau Itu beli di tapotik Atau orang yang Awal saya gak tau Awal saya gak tau Ya pokoknya dalam bikinan saya Gimana caranya ini Keluar aja dulu Jadi Waktu itu Saya dikasih satu strip gitu Isinya 10 butir Nah Dalam satu hari Kita harus minum Itu dua Dua butir Dalam sesuatu Empat Empat jam sekali Jadi Mungkin hitungannya lebih kayak Pagi Siang Sore Malem Langsung tidur Habis makan Sore Sama semalam tidur Dua 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 Jadi sehari delapan butir kan Nah dua Terus minumnya harus pakai Air soda yang benih Gak boleh Yang ada rasanya Boleh Boleh Ada rasanya Tapi cuman boleh pakai bir Karena bir itu Sodanya yang paling tinggi Diantara Minuman bersoda lainnya Terus setelah Itu Awalnya minum Minum Empat butir gak kerasa apa-apa Pas udah masuk yang ke enam butir Perut saya udah mulai nyeri Kayak udah Kayak orang menstruasi pada umumnya Kayak suka cramps gitu kan Di perut Tengah gitu Di perut bawah gitu Udah akhirnya Minum lagi Sebelum tidur Napas sebelum tidur itu Saya tidur sekitar Ketiduran Dua sampai tiga jam Bangun perut saya Bener-bener kayak Ya bener-bener kayak Dipotong-potong gitu Terus kayak itu Darahnya udah mulai keluar kan Kan berarti sisanya dua butir kan Nah besok paginya saya minum Pagi sama siang abis kan Berarti obat saya Satu jam setelah obatnya abis Itu bener-bener perutnya Gimana ya Kayak saya dirahim Ya kayak Ada daging Digunting-gunting Terus disiram alkohol Jadi kayak udah perih Sakit Dan Ngilu Bener-bener semuanya Dan itu semuanya tuh Lo bisa lihat gitu Apa yang lo rusin sakit itu kan Keluar kan Dari selamin kita Dan itu bener-bener keluarnya Udah darah Terus kayak ada Kayak ada daging-daging kecil yang Potong-potong gitu Mungkin Gatau sih ya Ini menurut aku Menurut aku aja gitu Bisa tau aja tuh kayak Kali penyambungnya Kayak dipotong-potong dulu Udah-udah kayak gitu Udah gak kuat Terus tiba-tiba Pas lagi berdiri Mau pingsan Mau pingsan Jatuh Pas jatuh ke tempat tidur Ada mama saya disitu Terus dia bilang Kamu kenapa Sampai kayak gini Terus aku bilang Aku juga gak tau Baru kali ini mens Tapi sampe segininya banget Badan aku bener-bener lemes banget Ya udah kita ke dokter aja Dia bilang gitu Tapi itu kondisinya Masih keluar 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 terus Dan Maksudnya Kamu kan tadi Sempet Bilang itu Udah 4 bulan kan Berarti kondisi Janinnya tuh udah jadi Udah jalan 4 bulan sih Belum 4 bulan Belum jalan 4 bulan Itu kondisi janinnya udah jadi Udah jadi sih Udah jadi sih Udah jadi sih Udah jadi sih Udah keluar Belum itu belum keluar Masih kayak Bercak-bercaknya Terus kayak Darahnya Saya tuh Dalam waktu setengah jam Berarti pembalut Bisa 4 kali Karena saking banyak yang keluar kan Terus mama saya kayak Yaudah nih kamu pengen pingsan Mungkin karena kamu kurang darah gitu Yaudah ke dokter aja dulu Gitu kan Yaudah saya kan gak bisa nolak kan Kalau kayak gitu ya Akhirnya saya ke dokter Sampai di dokter Untung dokternya itu dokter umum kan Jadi dia yang kayak Nanya Kenapa gini-gini Saya jelasin Kamu bilang menstruasi Iya kayak saya bilang Saya men sakit banget Ini dokter ini Sebenernya dokter itu juga udah tau Apa yang saya Lagi alamin Cuman dia mungkin menghargai saya Hidupan orang tua saya Jadi dia gak ngomong Akhirnya dia cuma kasih obat perda Dia cuma bilang saya gak bisa kasih obat apa-apa Saya cuma bisa kasih obat perda ini aja Karena Udah banyak sih orang yang Men Tapi sampai sakitnya gini Udah minum ini aja Gitu aja Bisa gak sih resiko kamu Maksudnya kamu setelah ditawarin obat itu Kan pasti kamu kayak Kalau gue minum obat ini Bakal gimana ya Kamu searching dulu gak Atau kamu tanya dulu ke Saudara kamu yang mungkin udah Enggak sih Aku yang gak nanya Gak nanya Dan gak baca Jadi kayak Gak mikirin resikonya Namanya juga kayak Intinya dalam otak aku tuh kayak Ya intinya nih anak Keluar dulu dah Keluar dulu deh Berarti kamu udah gak mikirin Kamu mempertarungkan nyawa kamu juga Iya Enggak sih disitu Karena Mungkin karena masih kecil Ya masih Ya pikirannya masih pendek banget Masih egois Masih gak mikirin resiko Gak mikirin apa-apa Gak mikirin orang-orang Mikirin diri sendiri aja Dan Dan saat itu kamu Enggak Ada pilihan lain Saya ambil Maksudnya Kita tahu Maksudnya ketika Perempuan hamil Dan Kebanyakan Mungkin orang juga milu Untuk Selain ambosi Ya menikah Kamu gak kepikiran Untuk Kesana Sebenernya ada Cuman Pertama disitu Posisinya saya udah gak pacaran Gak pacar saya Terus SMP Mau apa Ini anak SMP nikah Mau hidup kayak gimana Terus Yang paling bikin Saya Kayaknya harus diaborsi Ya itu Yang saya ngobrol sama Orang Ibu saya Terus dia kayak ngasih tahu Harapannya dia ke saya Gimana Karena kan saya anak Anak pertama Jadi kayak Tanggungannya itu besar gitu Jadi harus kasih contoh yang baik Untuk aneh Ayah gitu Tapi sebelumnya kamu tahu kan Ketika kamu melakukan having sex sama Oh jadi itu akan Hamil gitu Iya Nah saat itu kamu Gak pakai kontrasepsi Atau sejenisnya yang Maksudnya Risiko untuk hamil itu jadi Berkurang Enggak Gak pakai Karena Gak tahu atau Bukan gak tahu Kita tahu Kita salah tahu sebenarnya Kalau pakai kontrasepsi itu Lebih aman Yang pertama Di umur segitu Kayak malu banget gak sih Kalau beli kayak gitu Di supermarket Atau gimana Yaudah akhirnya kayak Ya emang kita ceroboh sih Sebenernya itungannya Jadi kayak yaudah gitu Kayak ada istilah Keluarin di luar aja Gitu yaudah Emang itungannya kayak Gak pernah pakai Gak pernah pakai Selama Hampir Satu tahun Gak pernah pakai Enggak informasi kamu Enggak Sekali gitu Apa sih Enggak Berapa kali Jadi Maksudnya Berapa kali Yang sebenernya Itu udah Dua kali Yang kedua ini Orang yang sama Pacarnya atau Enggak Orang yang berbeda Jauh berbeda Jauh banget Dan ini Saat kamu usianya Udah berapa Udah lumayan Iya udah besar sih Udah 20 21 Kenapa sih Eh Kenapa bisa akhirnya Berapa lagi Memilih untuk abusi lagi Atau Kecelakaan lagi lah Iya oke Maksudnya Kita gak mau ngomongin Kenapa amili abusi Amil Tapi kan Kenapa kamu Bisa kecelakaan dua kali Jadi tuh Sebenernya gini Karena Saya udah punya pengalaman kayak gitu Nextnya Setelah itu Saya kayak berhenti gitu Berhubungan seks Udah kayak Kalau pacaran sama orang Enggak Enggak mau kayak gitu Enggak mau kayak gitu lagi Jadi Ya udah Akhirnya Udah lumayan lama Putis dari yang Pertama itu Saya baru pacaran lagi Sekitar Beberapa tahun Setelah itu Udah Nah ternyata Pasangan saya Itu kayak orang yang Aktif seks dulunya Jadi Karena mungkin Karena udah dewasa kali ya Jadi kayak Kita jujur-jujuran aja gitu Saya juga jujur sama dia Kalau saya udah pernah berhubungan Tapi saya gak cerita Kalau saya udah pernah aborsi sebelumnya Saya jujur saya udah pernah berhubungan Terus dia bilang sama saya kan Kenapa kalau udah pernah Terus gak mau lagi sekarang Terus iya udah Terus saya bilang Ya buat apa Buat apa diulang Kayak gitu Sebenernya gak ada manfaatnya Kalau mau Kalau mau nunjukin sayang Itu gak harus dari situ Gitu Gak harus kayak gitu Bener Berarti kamu setelah aborsi itu Kamu gak Gap Gapernah Ya udah Terus akhirnya kayak Dia ngejelasin-ngejelasin Sampai akhirnya Dia bilang Nah Saya sama dia sekarang Itu pacarnya serius banget kan Karena emang udah menuju arah Mau nikah Sama dia Berarti udah ada rencana menikah Iya Nah Mungkin karena ada rencana menikah itu Dia jadi Mengatasnamakan itu Kesayangan Terus dia bilang Kalau ada apapapun Saya pasti akan tanggung jawab Karena disini saya serius Sama kamu Kalau apapun itu Jangan ditutupin Jangan gak jujur Itu ngomong aja Gini-gini Terus saya mikirkan Kayak Ya udahlah Udah pernah juga Terus kayaknya juga serius sama saya Ya udah Akhirnya kayak Ya udah Saya setuju deh Ya udah Kalau lu pengen model pacarnya kayak gitu Ya udah Kita jalani kayak gitu Tapi harus janji Jangan hilang Jangan gak tanggung jawab Ya udah Akhirnya Mulai Mulai aktif lagi kan Berhubungan saya sama pacar Segala macem Satu Satu malem Saya pergi sama dia Main Terus saya Kayak minum Gitu kan Minum Mabuk Jadi kayak Setengah gak sadar gitu Setengah gak sadar Iya Dua-duanya Setengah gak sadar Segala macem Ya udah akhirnya Tidur kan Ginep Terus saya berhubungan Nih namanya orang Setengah gak sadar gitu Jadi kayak gak mikir gitu Setelah saya berhubungan Pun kayak udah langsung tidur gitu Karena udah capek Terus Otaknya juga udah gak bisa mikir kan Ya udah Nah Terus pagi-paginya baru gak kan Pagi-pagi baru gak Saya baru nanya Semalem Main kayak gitu Korennya di luar Terus saya Baiknya sih dia jujur sama saya doa Kayaknya korenya di dalam deh Gini-gini Nih Dites Jangan sampai ngedites Yaudah ya Yaudah akhirnya saya beraniin ngetes Ternyata Dari sedua lagi Jadi lagi Akhirnya saya ngomong sama dia Kalo saya tuh Hamil Yaudah akhirnya saya hamil Saya gimana gitu Nah disitu posisinya Yang ketah Mau untuk tetap mencipti anak ini adalah Pacar saya Saya bilang Saya gak bisa Karena Satu tahun lagi saya lulus kuliah Gitu kan Gitu kan Saya gak bisa Ngancurin harapan orang tua saya Gitu kan Karena di keluarga ini Yang sarjannya cuma saya doang Gak ada lagi Yaudah mati-matian nih Nyokolain saya kayak gini Kamu jangan Karena kamu mikirin diri kamu Saya harus jadi mengecewakan keluarga saya Dan keluarga kamu Aku bilang gitu Karena keluarga dia juga Tahu saya tuh Baik gitu loh Saya juga gak mau Ngelekin nama saya sebenernya Terus dia yang kayak Tapi ini kan perbuatan kita berdua Ya emang saya orangnya kayak Jadi tetap saya mikir kayak Gak bisa Gak bisa Saya maunya Ya berusin aja lagi Terus dia bilang Emang kamu udah siap Ya siap gak siap Saya harus siap Karena Kayak saya mikir gitu loh Kayak bentar lagi saya mau lulus Kalau kejadiannya Udah lulus aja Terserah deh gitu Terserah deh lu mau nikahin gue Kayak mau ngapain gue Kayak udah terserah Karena saya belum masih Ada tanggung jawab gitu sama keluarga saya Saya mikir tuh kesitu Karena sekarang udah lumayan canggih ya Jadi kayak saya cari di internet Ternyata di internet Sekarang di jualnya udah lumayan bebas Kayak Kalau dulu kan kayak Nih gue kasih duitnya Gue kasih duitnya Gue yang beli lo gak usah tau Pokoknya lo minum aja dan segala macem Saya searching aja di browser gitu Browsing aja Jual Kan saya udah tau kan nama obatnya Saya tulis Dulu Dulu Waktu Yang umur saya 14 tahun Saya 10 butir itu 1 juta Terakhir saya beli Itu Saya cuman Minum Empat butir Empat butir Ditambah beberapa Kayak obat Kayak obat jamu yang murah-murah gitu lah Itu 1 juta 200 Dia kalo di internet itu Lebih rapih gitu Dia ada kayak Bukan package ya Kayak Pilihan-pilihannya gitu Sesuai dengan Kita tuatnya tuh udah berapa Nggak usah tuat 1 bulan Itu saat itu kamu tuat berarti baru 2 bulan Oh itu tuatnya cuma Jalan 2 bulan baru jalan 2 bulan Masih kecil Nah karena masih kecil aja sih kayak Yaudah lah Gapapa deh resikonya Sedikit karena saya ini masih kecil yaudah Akhirnya saya beli Dan Syukurnya datengnya beneran obat itu Kan saya udah pernah liat kan obatnya Oh iya ini beneran ini obatnya Bener Udah akhirnya saya minum lagi Ternyata reaksinya Mau Mau sebulan Mau 2 bulan Mau 3 bulan Mau 4 bulan Sama aja Rasanya akan kontraksi lagi Akan Seperi itu lagi Maksudnya kondisi ya Maksudnya Prosesnya Peluruhan ya Sama Sama Cuman Cuman Kalau yang kali Kedua itu Saya minumnya gak pake soda Peredah nyeri Ya minuman peredah nyeri gitu Minuman peredah nyeri gitu Minumnya bareng sama itu Sekitar 4 botong Udah Kayak Tapi sebenernya gak ngaruh itu obat Peredah nyerinya Sama aja rasanya Ya udah Akhirnya Luruhnya sama lagi Rasanya sama lagi Cuman Karena mungkin Karena mungkin Janina masih kecil ya Jadi dia Keluarnya gak kayak yang pertama itu Keluarnya kayak Berapa daging-daging yang Hancur Selanop Nah Yang anehnya Itu prosesnya lebih lama Dia baru keluar itu 2 hari Setelah saya minum Tapi kayak Pendarahannya Ininya Perihnya Selama 2 hari Sampai di Hari kedua Di sore-sore Lalu tuh dia keluar Semua yang keluar Lalu keluar Tapi posisinya udah Udah hancur Udah kayak gak berbentuk apa-apa Kayak udah Kayak orang mens pada biasanya Tapi Pendarahannya 3 kali lebih banyak Dari orang mens Itu Tapi Saat itu kan Kayak yang pertama kali Kamu gak tau resikonya nih Entah sakitnya Entah Resiko-resiko Bahaya penyakitnya Setelah kamu Itu Yang kedua ini Kamu gak mikirin itu Kamu udah tau loh Resikonya Oh ini udah Udah Tapi kamu tetep milih Ya Justru yang kedua ini kan Karena saya udah lumayan dewasa Jadi kayak Saya baca dulu Kira-kira Kalo minum obat ini Efek sampingnya apa aja Terus setelah ini bisa jadi kayak gimana Ke diri saya Dan segala macem Tapi Yaudah Saya kayak Yaudah Kalo emang resikonya kayak gini Gapapa Ibarat ya Lebih kayak mikir Yaudah ini hukuman aja Buat saya Gitu Karena udah milih kayak gini Yaudah di jalanin aja Nanti kalo ada apa-apa Ya jujur aja Kalo orang tua Kalo sebelumnya Gak pernah kayak gini Gitu Tapi Kamu tau juga gak Resiko Pasca Aborsi itu Entah di klinik Atau obat Kayak gitu Ada resiko Semacam infeksi Atau kanker Yang Bisa kamu Jadi Bisa kamu dapet Setelah Aborsi itu Gitu Kau gak Dan Saya tau Aku kalo kayak kanker Gitu-gitu Kayaknya Gak pernah denger Tapi Biasanya Mereka itu Banyak yang Jadinya Minggal Itu karena Terlalu banyak Darah yang keluar Dan Dia setelah Melakukan aborsi itu Kayak beraktifitas Yang berat-berat Jadi kayak Sebenernya gak boleh kayak gitu Harusnya kalo orang yang baru aborsi Dia harus berteras Hampir satu minggu Kalo aku baca Kalo terlalu sering Mengkonsumsi Rahimnya bisa tering Terus Bisa Mengakibatkan mando Selama 7 tahun Terus Apalagi ya Kadang Kadang kalo Kita Mengkonsumsinya Overdosis Bisa sampe Diangkat gitu rahimnya Karena rahimnya Rusak banget Maksudnya Kamu secara sadar Melakukan itu Dengan tau resiko Iya Tau Ya udah Ya udah Dijalanin aja Soalnya pas Pas dikonsumsinya Reaksinya juga Kayak Tangannya Keringet Keringetan Badannya Keringetan Tangannya Gatel Bibirnya Kering Bibirnya Kaya Baru minum aja Udah Ya Yang kedua kali ini Justru Lebih berat Karena Saya Disitu Positnya Saya Sayang sama Anak saya Walaupun Belum Lihat Tapi Sebenernya Ya Karena Lebih keras aja Sama orang yang Emang Nusak 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 Sebenernya Kalau bukan karena kuliah Gua pasti jadiin nih Gua tetep mau Ada dia di hidup gua Gua tetep mau dengikan sama pasangan gua Cuman Karena punya tang jawab yang cukup besar Dan Saya ngeliat lagi orang tua saya Kayak gimana Nguliahin saya Sampai segininya Supaya saya jadi orang Jadi kayak Ya Saya ngilangin Apa ya Ibaratnya Sebenernya Kalau dibilang egois Sebenernya saya sih yang egois Kayak gitu Cuman mikirin diri saya sendiri Tapi Daripada Saya Bikin harapan orang Pukus Banyak orang Banyak harapan orang Pukus Sebenernya saya telah nanya sendiri Sebenernya berat saya Saya sama pasangan saya Berat-berat nangis Nangis-nangisnya orang Mau kehilangan orang Sampai sekarang Kalau saya Saya aja Kalau melihat orang Melahirkan Terus nyandung bayi Terus saya langsung inget lagi Harusnya saya kayak gini Harusnya saya kayak gini Sebenernya 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 Biar dua kali Jangan egois Jangan karena Jangan karena Gue pengen seneng Jangan karena gue pengen Gue pengen Kayak gini Kayak gitu Malah jadi ngerugiin diri sendiri Yang nantinya Mengerugiin banyak orang Harus pikir Harus think smart Kalau melakukan sesuatu Terutama Sampai mengorbankan Nyawa orang Dan itu Yang akan jadi Ibaratnya Dari daging kamu sendiri Kalau misalnya Kamu udah pengen kayak gitu Lebih baik Kamu omongin sama pasangan kamu Kalau kamu Kalau kamu ngelakuin hal ini Kamu udah harus siap Nikahin saya Jangan Jangan pernah ngelakuin aborsi Karena Itu bener-bener bahaya Dan Merugikan diri kamu Lebih baik Lebih baik Berhubungan itu Kalau memang Kamu sudah jadi milik dia Jadi kalau ada apa-apa Ada yang tanggung jawab Dan tidak malu Dan begitu aja sih Terima kasih ya Ya Terima kasih ya Mendengarkan keterangan tersebut Saya menyadari bahwa pelaku Tidak sepenuhnya tahu Resiko-resiko berbahaya yang mengancamnya Jika melakukan aborsi tidak aman Apalagi secara berulang Saya pun mendatangi salah satu dokter kandungan Untuk mengetahui secara detail Resiko-resiko yang akan mengancam perempuan Yang melakukan aborsi Mungkin boleh dijelasin dulu dok Sebenarnya pengertian aborsi sendiri itu apa sih? Kalau dilihat dari kata ya Aborsi itu kan bahasa Indonesia Bahasa latin itu abortus Itu artinya adalah Penghentian kehamilan Dan dengan pengeluaran janin Sebelum janin itu Bisa bertahan hidup di luar rahim Jadi biasanya dilakukan Di bawah 20 minggu Atau di bawah 500 gram Biasanya penghentian kehamilan itu Apabila janinnya tidak berkembang Paling sering Kematian mudiga Misalnya janinnya kosong Bukan janinnya kosong Kantong kehamilannya kosong Jadi janinnya tidak berkembang Atau tiba-tiba Janinnya berhenti dengan jantungnya Itu biasanya Kita masukkan ke dalam kategori abortus Gini Aborsi kan tadi latinnya abortus Makanya ini mungkin ada Harus disamain dulu nih Kalau misalnya tidak berkembang Kita memang mendiagnosisnya sebagai abortus Tapi mungkin disini yang mau ditanyakan Lebih ke aborsi yang ilegal ya Karena tidak semua abortus itu ilegal Ada definisi tertentu yang kita Anggap sebagai abortus Dan itu memang seharusnya dikeluarkan Ya tadi seperti contohnya Apabila janinnya tidak berkembang Itu lebih baik untuk dikeluarkan Karena kalau janin yang tidak berkembang Tetap ada di dalam rahim Itu kan nanti bisa jadi busuk Karena itu pernah hidup Itu pernah jaringan hidup Jadi itu lebih baik dibersihkan Berarti yang untuk ilegal itu sendiri Ilegal itu apabila Bayinya sebenarnya baik-baik aja Tapi keinginan dari si pasien Untuk mengeluarkan gitu Tanpa kelainan Sekarang gini ya Kalau kita membicarakan aborsi Yang senormalnya dilakukan penghentian Kehamilan dan janinnya harus dikeluarkan Itu kan yang tadi saya bilang tidak berkembang Tapi sekarang itu perlu dijelaskan juga Bahwa di negara kita ada undang-undang yang mengatur juga Aborsi secara ilegal atau yang sebenarnya janinnya itu masih hidup Ya masih hidup Itu tidak boleh sama sekali dilakukan Penghentian kehamilan Dan dikeluarkan janinnya Kecuali ada dua hal Yang pertama Apabila bayi tersebut Memiliki kecacatan Misalnya yang apabila diteruskan kehamilannya Dia akan memiliki dampak yang besar terhadap bayinya Kemudian selama dikandungan akan membahayakan ibunya Kedaruratan lebih ke ibunya dan janinnya Kemudian yang kedua adalah korban perkosaan Korban perkosaan itu Yang apabila dilanjutkan kehamilannya Bisa memberikan dampak psikologis yang sangat tinggi Nah itu sebenarnya dua yang boleh diakhiri kehamilannya Apabila si janinnya sendiri Viable atau hidup Jadi tindakan Jadi kan aborsi bisa dengan pengobatan Dan bisa juga dengan suatu tindakan kan Tindakan kuretase namanya Kalau dengan obat Apabila tidak terpantau Sekarang saya juga agak concern Karena obat-obat ini ternyata bisa didapatkan online Jadi banyak pasien-pasien yang mendapatkan obat ini Dari searching sendiri Di internet Dan mereka pesen online Diantar dengan ojek online gitu Nah Risikonya yang pertama untuk pengguna Obat-obatan ini Tanpa Pemantauan dari dokter Itu adalah Paling parah adalah perdarahan Perdarahan ini dapat menyebabkan shock gitu Biasanya kita sebagai tenaga medis Memberikan Obat-obatan ini Kepada pasien yang akan dikeluarkan janinnya Dengan indikasi Itu dengan pemantauan ketat di rumah sakit Jadi bukan diminum di rumah Kemudian yaudah Berdarah Karena akan berdarah kan Akan keluar itu janinnya Gitu Yang pertama adalah perdarahan Yang kedua Apabila dilakukan tindakan Itu bisa meningkatkan risiko infeksi Apabila tidak bersih Apabila tidak steril gitu Infeksi sampai ke Apabila tenaga medis yang melakukan yang tidak kompeten Dia akan menipiskan dinding rahim Sampai akhirnya si perempuan ini Tidak bisa menstruasi Karena dinding rahimnya sudah habis kekerok Gitu Kalau infeksi juga bisa menyebabkan nempel Jadi tidak mens juga Itu juga bisa Kemudian balik lagi tadi yang obat ya Selain perdarahan hebat Dia bisa menggigil Dia shivering Itu sebenarnya efek samping yang biasa terjadi dengan penggunaan obat itu Tapi kan lagi-lagi kita sebagai dokter kan harus memberikan dosis yang sesuai Dosisnya pun sebenarnya tidak bisa terlalu banyak gitu Dan tidak bisa dipakai dalam beberapa hari Nah kemarin si pelaku ini mencipta bahwa Dia meminum obat itu dengan bantuan soda Dengan bantuan jamu berada nyeri Yang biasa untuk menstruasi itu apakah meningkatkan risiko yang lebih banyak? Sebenarnya sih kalau soda jamu itu kan masuknya ke pencernaan ya Itu sih sebenarnya tidak ada efeknya untuk proses aborsi sendiri Sama satu lagi apabila infeksi Tadi dengan tindakan apapun terjadi infeksi Dia bisa sampai sepsis karena kalau tidak bersih Jadi ketika dilakukan tindakan pengeluaran janin tapi ada sisanya Itu kan sisanya kan sama juga kayak bangke ya Di dalam rahim dan itu akan menimbulkan bau yang Yang seperti bau tidak sedap seperti bau bangke Nah apabila tidak segera dikeluarkan Atau tidak bersih itu bisa menyebabkan infeksi Jadi infeksinya itu juga bisa sangat fatal untuk si pasiennya gitu Infeksinya bisa sampai sepsis kita bilang ya Dan kalau sudah sepsis ya sudah Sudah multi organ failure bisa sampai kemana-mana Dan ada kasus seperti itu Berarti dokter menemukan kasus? Ada, ada beberapa yang pernah saya temukan selama saya pendidikan Berarti itu kondisinya dia sudah sepsis? Sudah sepsis Jadi ketika itu pasien datang Keluarganya nggak tahu kalau dia hamil Keluarganya nggak tahu kalau dia pernah melakukan pengguguran kandungan Tapi saat itu dicari tahu Masuk juga nggak langsung ke bagian kandungan kan Pasti dengan sakit perut, demam tinggi Jadi ternyata dia sudah melakukan pengguguran kandungan di dukun Dengan ranting Jadi dengan alat-alat yang sangat tidak steril Ternyata sumber infeksinya adalah dari rahimnya yang busuk Kemudian sudah masuk sepsis, sudah kena ginjalnya dan yang lainnya gitu Itu untuk contoh yang paling fatalnya dari tindakan aborsi yang tidak ada indikasinya ya Kalau untuk alasan medis, pihak-pihak yang dilegalkan untuk melakukan aborsi itu Di Indonesia sendiri ada spesifikasi? Maksudnya spesifikasi rumah sakit ini dan dokternya yang seperti apa dulu? Jadi ada tempat klinik yang legal Itu sebenarnya apabila klinik tersebut bukan hanya melakukan aborsi Mengeluarkan penghentian kehamilan Tapi seorang pasien itu apabila datang ke klinik tersebut harus menjalani counseling yang panjang gitu Terutama untuk pasien-pasien yang nggak ada alesannya Kenapa harus dikeluarkan? Misalnya contohnya remaja, nggak punya suami, terus anaknya sudah banyak Jadi dia ingin menggugurkan kandungan Biasanya itu di counseling Dan counselingnya juga nggak dalam satu hari gitu Biasanya pasien akan diminta pulang, datang lagi Kemudian lebih jelas lah prosedurnya Dan ketika prosedur harus pakai kontrasepsi Kalau misalnya nggak mau pakai kontrasepsi Kontrasepsinya harus kontrasepsi yang lama Karena kan dianggap udah nggak mau hamil lagi kan gitu Tapi biasanya sih klinik tersebut akan benar-benar menyortir Jadi kalau remaja biasanya nggak dilakukan Kecuali kalau yang udah punya anak banyak Pasien dengan risiko sakit jantung, sakit cancer misalnya Tapi kalau nggak beralasan biasanya remaja nggak akan dilakukan Selain berbagai alasan pribadi dari para pelaku Kecenderungan untuk melakukan aborsi secara berulang ini Ternyata didukung pula dengan kemudahan untuk mendapatkan akses Menuju klinik-klinik nakal yang menyediakan layanan aborsi Maupun penjual obat-obat penggugur kandungan Saya memperoleh informasi mengenai dua klinik aborsi Yang mengklaim legal dan berpura-pura menjadi calon pasien Namun dari hasil obrolan dengan kedua klinik tersebut Saya menemukan indikasi bahwa keduanya hanya mengaku-ngaku legal Hal tersebut disimpulkan berdasarkan Tidak adanya permintaan surat rujukan Maupun kewajiban melakukan counseling sebelum Dan juga sesudah tindakan aborsi Bahkan saat salah satu klinik kami hubungi via telepon Mereka menolak diwawancarai dengan alasan yang tidak dijelaskan Untuk lebih memahami tentang fenomena aborsi berulang Kami menemui Zumrotin Yang merupakan pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Sebetulnya aborsi itu ya Aborsi itu baru bisa dilakukan apabila ada Ini persyaratan menurut ketentuan WHO Aborsi itu baru bisa dilakukan apabila Ada counseling pre-tindakan aborsi dan post-tindakan aborsi Yang melakukan counseling ada konselor Yang juga mempunyai sertifikat untuk bisa memberikan counseling Setelah dia mendapatkan tindakan aborsi Maka dia harus post juga Post itu kita melihat perkembangannya kemudian Dan yang kedua post itu adalah untuk meyakinkan dia Atau mendorong malah kalau ini malah mendorong Mendorong dia untuk tidak melakukan aborsi Karena aborsi berkali-kali itu juga berisiko Sebetulnya kehamilan di luar nikah saat ini memang banyak sekali Mengapa banyak? Karena pendidikan sek dan kesehatan reproduksi Sangat minim diberikan secara komprehensif Jadi kalau sekarang kita menghadapi anak-anak pacaran kemudian hamil Itu nanti kalau boleh Kita harusnya menyadari Supaya dia tidak hamil Maka dia harus mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi Dan pendidikan seksualitas Nah ini yang Banyak masyarakat kalau kita ngomong seksualitas Terus dikira ngajarin hubungan seks Padahal seksualitas itu Informasi tentang jenis kelamin Bahwa perempuan mempunyai rahe Mempunyai indung telur Mempunyai sel telur Laki-laki punya sperma Punya air mani Dan bagaimana proses kehamilan terjadi Supaya dia menghindari itu Sebetulnya harusnya kita berikan kesana Dan jangan kaget Sebetulnya yang melakukan aborsi itu Yang jumlahnya terbanyak itu bukan remaja Perempuan yang sudah menikah Artinya ada suaminya Umumnya adalah karena dia sudah merasa jumlah anaknya Dia tidak mau beranak Atau sekarang ini gaya hidup yang Supaya badannya tidak rusak Atau segalanya Itu dia Ternyata datanya itu yang kita kumpulkan Di saat kita mendapatkan Pintu dari DPR Boleh aborsi Kita tunjukkan data pada perempuan Yang punya pasangan itu tinggi sekali Nah itu satu Yang kedua adalah Karena pergaulan tadi ya Pergaulan belum siap mempunyai anak Sehingga yang dilakukan adalah aborsi Kalau anda tanyakan Apakah fenomena ini sekarang ada Iya justru sekarang ini Tidak hanya di perkotaan Jadi kabupaten-kabupaten Banyak yang seperti ini Yang satu itu Yang kedua mungkin Pengawasan dan pendidikan orang tua juga sangat gendor ya Menurut saya Dan saya sebetulnya Mengapa remaja kita seperti itu Menurut saya itu cermin dari orang tuanya Saya yakin kalau orang tua itu hubungannya serasi Hubungannya baik Anaknya tidak akan seperti itu Anak-anak itu bisa kritis bahwa Bahwa sebetulnya Kalau kita harus interfaksilah sebagai orang tua Bahwa kita itu menjadi cermin anak Itu yang penting sekali untuk saya Kasus aborsi di Indonesia Bisa dikatakan bukanlah hal yang baru Namun yang kini cukup memperhatinkan Adalah kenyataan Bahwa banyak orang yang menganggap aborsi Bukanlah langkah besar dan juga beresiko Sehingga dengan mudah melakukan aborsi secara berulang Dan kurangnya kesadaran atau perasaan bersalah Saat melakukan tindakan aborsi Sehingga dibutuhkannya tindakan-tindakan yang bersifat preventif Baik sosialisasi mengenai bahaya aborsi itu sendiri Dan lebih jauh mengenai bahaya hubungan seksual yang beresiko Serta pendidikan seksual sedini mungkin